Steffi Glory Melianus Bonsapia lahir di Jayapura, Papua pada tanggal 10 Mei tahun 1988. Steffi mengawali karirnya di Pusat Pendidikan Pelatihan Pelajar Papua pada tahun 2000-2005 kemudian ia bergabung dengan Persipura usia 21 pada tahun 2006 dan dipromosikan ke tim Persipura Senior pada tahun 2007. Bersama Persipura Steffi menjadi salah satu pemain muda yang karirnya bersinar di era Liga Super Indonesia pada 2007-2013. Steffi menjadi salah satu pilar penting Persipura ketika menjuarai Liga Super Indonesia 2008 dan 2011, pemain yang juga seangkatan dengan Immanuel Wangga ini bahkan sempat mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia ketika tergabung dalam skuad timnas Indonesia usia 23 tahun pada SEA Games 2011 di Jakarta. Sayang karir Steffi tak berakhir dengan indah pasca kontraknya diputuskan oleh Persipura pada tahun 2013 silam Steffi harus bertualang mencari klub baru mulai dari Persiram Raja Ampat, Perseru-Serui, Semen Padang hingga Persiba Bantul pernah dibelanya meski dalam waktu singkat siapa sangka dengan sederer prestasi yang diraih bersama Persipura dan timnas U23. Nyatanya tak menjamin karirnya berjalan mulus hingga pensiun, bahkan Steffi harus merasakan kisah pahit dalam karir sepak bolanya berawal dari konflik dualisme di tubuh PSSI pada 2013 membuat klub-klub kontestan Liga Super Indonesia termasuk Persipura enggan melepas pemain-pemainnya ke timnas Indonesia. Steffi pun terkena imbasnya pada saat memilih bergabung bersama timnas Indonesia di bawah naungan Johar Arifin, hal ini yang membuat Persipura memutuskan kontraknya di tengah jalan. PSSI yang kala itu menjanjikan akan mencari klub baru bagi pemain-pemain yang dibuang oleh klubnya seakan mengingkari janjinya akhirnya. Steffi pun berjuang sendiri mencari klub baru ditambah lagi kondisi kesehatan Steffi yang kurang baik setelah membela timnas sehingga performanya pun menurun. Steffi pun harus gantung sepatu pada tahun 2014 pada usia 26 tahun. Usia yang merupakan usia emas seorang pesepak bola setelah pensiun Steffi melanjutkan karirnya sebagai karyawan di Bank Papua meski begitu kecintaannya terhadap dunia sepak bola membuat Steffi masih menyimpan kerinduan untuk kembali berkarir di lapangan hijau akan tetapi bukan sebagai pemain melainkan sebagai pelatih. Demikian sepengal kisah tentang Steffi Bonsapia sekian dan terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.